selamat menikmati jadi saya terpaksa jemur baju-baju ini nanti di bawah rumah saya ya sahabatku semua jadi saya harap sahabatku enjoy menonton video saya nih apa kabar hari ini saya harap sahabatku sehat walau dimanapun sahaja sahabatku berada yang sakit itu semoga cepat sembuh ya sahabatku semua kalau selalunya kalau hujan di luar rumah saya itu akan masuk latempias air jadi baju-baju saya itu akan terkena jadi saya minta tolong dengan suami saya untuk buatkan jemuran tali di bawah kulung di bawah kulung rumah saya ini lah seperti yang sahabatku lihat jadi kerja saya itu memudahkan saya lah untuk menjemur baju di bawah rumah itu kalau sudah musim hujan sebab dikarenakan kalau saya sangkut menggunakan henge kalau tali ini kan dia beluntur jadi berkumpul di tengah-tengah tali itu jadi saya malas kalau guna henge jadi saya jemur macam ini sahaja saya harap sahabatku tidak hairan dengan pukat suami saya itu dia memang gantung selalu di bawah rumah itu ya sahabatku semua walaupun selalu hujan di tempat saya tapi sungai di belakang rumah saya itu tidak juga banjir ya sahabatku semua buli sudah pasang pukat tapi mengikut cerita sungai di belakang rumah saya sekarang itu berbuaya ya sahabatku semua ada video pekerja di belakang rumah saya itu ada buat rekaman lah tentang penampakan buaya itu di sungai di belakang rumah saya jadi memang tidak sesuai lah sudah kalau mau pasang pukat ya sebab takut nanti kan nanti buaya itu akan menyerang kalau masuk ke dalam sungai kan banyak sudah cerita tentang penyerangan buaya di bagian estate-estate nya sahabatku semua selamat menikmati selamat menikmati ini bau udangnya sahabatku semua memancing di kawasan belakang rumah ini bau udangnya sahabatku semua di kawasan belakang rumah 4 tikur kenapa kecil-kecil itu dong dorong sudah kisih besar-besarnya semalam bukan dikawasan belakang rumah kaki lihat ya sahabat isi semua udang ini boleh dijadikan juga spot untuk kaki pancinya sahabat sisimua boleh di tempat memancing lah kawasannya memang baik kan bawa udang ya kan yang mana lihat ya sahabat sisimua ada berapa ekor besok anaknya ada jamuan dia kata dia nak campur di me goreng dia di ujung sana tuh sahabat sisimua di sebelah kebunjiran itu ada memotong kayu ya sahabat sisimua mereka nak bikin tendang kambing awasan sana tuh sahabat sisimua masuk pergi ke dalam istet ya inilah kegiatan anak saya ya sahabat sisimua pulang sekolah dia pergi memancing oke lah sahabat sisimua itu sajalah untuk video saya rekod anak saya ini memancing ya sahabat sisimua saya nak pulang juga ke rumah saya balik sahabat sisimua sebab anak saya dapat lagi udang alhamdulillah ya Allah ya Tuhan ke rezeki anak saya hari ini dulu jalan deh lihat ya sahabat sisimua saya patah balik anak saya tadi bilang ada udang saya pun naik rekod lah saya pun datang lah dengan dia panggil saya dulu mak terus jaga saya cabut ini lalu 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 jaga saya bunci lalu jaga saya mak jaga saya semirah kan iya bisa berjaga 4 minitmu oke lah mau pulang dulu lah ya sahabat sisimua saya nak patah balik pergi ke tempat anak saya sebab dia nak minta antar belgis untuk udang-udang dia takut nanti kalau diampai macam itu terlepas pulang beginilah ya sahabat sisimua kalau suasana petang di tempat saya mungkin sekarang nih orang kem itu masih bekerja biasa mereka akan keluar masuk saya patah balik ya sahabat sisimua naantar belgis ini untuk anak saya nah waboya? iya iya ada video nya kesini anak lato kasih masuk itu udang ada videonya apa bilang? ada di jasanya silasnya gimana dinampak tuh boya? itu nyom itu aku bilang itu itu berang jenis panik-panik berang turun-turun keusinan dipadak mancing gak saya turun atau berenang tapi berang pandai berturun-turun 6 lato yang besar tuh lu potong-potong dia kecil kan? semua ini kasih potong kecil jangan yang lain tuh balut dewas ya penda kesini kenal di muka sudah lah mau pulang nih simpan jalan disitu sahabatku semua tadi tuh saya minta maaf ya sahabatku semua suara bunyi orang memutong kayu tuh mungkin kedengaran di video saya jadi lepas saya tengok anak saya tadi tuh memancing saya pulang saya nak sambung lah kerja saya untuk potong sayur untuk lauk malamnya ya sahabatku semua tadi suami saya cari sayur pakis nanti insya Allah kalau anak saya yang perempuan tuh ada ke lapangan di rumah dia boleh jaga anak saya di dia yang kecil tuh saya akan buat video lah cari sayur ya sahabatku semua jadi untuk videonya sahabatku semua saya tutup sampai disini saja untuk yang baru menjumpai channel saya jangan lupa tinggalkan like dan komen nanti saya akan mengunjungi sahabatku semua jangan lupa juga subscribe untuk subscribe lama saya tuh saya ucapkan terima kasih ya sahabatku karena sahabatku punya komen tuh memberi saya untuk terus membuat video saya ya sahabatku semua itu sahajalah daripada saya bye assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati